oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar pelajar-pelajar SPM sejarah oke jadi kita sambung oke di bab 5.6 sudah oke, subtopik terakhir untuk bab ini mengenai pembentukan Malaysia, jadi di subtopik terakhir ini kita akan cerita tentang konfrontasi dan usaha-usaha untuk mengatasinya, oke menanganinya oke, sebab pembentukan Malaysia seperti yang kita tahu, Indonesia dan Filipina menantangkan, oke terutamanya daripada pihak Indonesia jadi konfrontasi oke, yang berlaku ini diadakan secara orang besar-besaran, oke, secara radikal, yang macam sebelum ini masa pembentukan Malaysia, oke yang pembentukan Malaysia itu ada kan saya cerita, Indonesia mengantar bantahan kan di PBB oke, setelah itu PBB terpaksa prosesan sehingga, oke, proses pembentukan Malaysia terlewat 2 minggu terlewat 16 hari kan, gitu jadi, disini dalam subtopik ini, cikgu cerita detail lagi tentang bagaimana penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia, oke ya jadi, pada peringkat awal oke, kerajaan Indonesia tidak menentang oke, pembentukan Malaysia oke, rancangan nih, pembentukan Malaysia tapi pemberontakan ini bermula apabila, oke berlakunya pemberontakan Brunei pada 7 Desember oke, 1962 oke, pemberontakan Brunei ini berlaku setahun sebelum apa, pembentukan Malaysia lah kan jadi di Brunei Brunei sedang mempertimbangkan untuk oke, menyertai kegasan Malaysia pada masa itu tetapi oke, M. Azhari oke, yang mengetuai pemberontakan oke, menulis Tentera Nasional Kalimantan Utara oke, mereka ada tentera sendiri oke, Tentera Nasional Kalimantan Utara yang berpusat di Indonesia, Kalimantan oke, jadi mereka cuba untuk menentang Sultan Brunei oke, kerajaan Brunei melalui ketenteraan tetapi gagal jadi, kenapa mereka menentang oke, sebab mereka tidak mau Brunei menyertai kegasan Malaysia kerana mereka mau Sabah, Sarawak, Brunei oke dan Kalimantan bersatu untuk membentuk sebuah apa negara oke, negara lain lah oke, Kalimantan oke, kira sebagai negara Borneo Utara oke, tetapi jadi usaha pembentukan Malaysia ini menghalang cita-cita mereka oke, jadi mereka mereka memang tidak suka dengan kerajaan British dan mereka tidak suka dengan pembentukan Malaysia jadi mereka mengadakan pemberontakan jadi itu dianggap sebagai oke, starting point kepada konfrontasi yang lebih keras daripada Indonesia oke and then Tukablu Rahman oke, Kutra Alhaj oke, oleh Rahman buat kenyataan bahwa Indonesia terlibat dalam pemberontakan oke Parti Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini menyelar rencangan Malaysia sebagai penurusan dasar apa, neoklonalisme yang dirancang oleh kerajaan British jadi maksudnya berlaku isu ini jadi Tukablu Rahman Tukablu Rahman hentam lah oke pemberontakan yang beruna ini oke disukung oleh kerajaan Indonesia jadi Indonesia pun memang betulah marah lah kan jadi dia pun gunakan kesempatan ini oke untuk menunjukkan oke, secara direct penentangan mereka terhadap pembentukan Malaysia oke nah jadi mereka anggap pembentukan Malaysia ini sebagai dasar oke, satu rancangan plan yang dirancang oleh British untuk meneruskan penguasaan oke, penjajahan di Nusantara ini di Malaysia Sabah dan Sarawak oke, itu caranya untuk meneruskan penjajahan sebab di Indonesia mereka halau Belanda oke, tapi di apa Malaysia ini oke British rancang pembentukan Malaysia ini sebenarnya untuk apa untuk meneruskan penguasaan mereka oke jadi itu yang dianggap itu tanggapan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia mereka tidak percaya kepada kerajaan British kita pula kita dengan kerajaan British sangat ngam-ngam tapi Indonesia tidak suka oke jadi bagaimana konfrontasi oke sebelum itu apa maksud konfrontasi konfrontasi ini adalah penentangan ya konfront konfront each other oke apa bertentangan bermusuhan itu maksudnya konfrontasi oke jadi pada 20 Januari oke 1963 Dr. Subantrio Menteri Luar Indonesia oke mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia jadi apa alasannya adalah nanti kalau British masih berkuasa di oke Malaysia dengan ada pembentukan Malaysia lagi jadi lebih kuat jadi Indonesia yang baru merdeka pun oke rasa terancam maksudnya sebagai ancaman lah takut dijajah oleh British pula kan oke jadi duta-duta Malaysia pada masa itu yang berada di Indonesia dipanggil pulang oke duta tanah Melayu pada masa itu oke atau ada di punya apa keretan akbar putus hubungan oke Malaysia dan oke persekutuan tanah Melayu pada masa itu alright jadi peristiwa perentangan oke Indonesia 22 Januari 1963 oke awal tahun 1963 melancarkan dasar konfrontasi terhadap tanah Melayu yang dinamakan sebagai Ganyang Malaysia oke Ganyang Malaysia Ganyang ini maksudnya hancurkan hapuskan oke jadi 16 Januari 1963 oke hingga 27 Mac 1963 tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak apa serangan gerila serangan gerila ini maksudnya tentera di hutan oke serang terus itu lari sembunyi di hutan balik serang serang hendap lepas itu balik ke hutan jadi itu namanya perang gerila oke dan dan Ogos hingga Desember 1964 pendaratan gerila di Johor oke di Johor pula oke dan apa yang berlaku oke seterusnya apa tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separat tentera Indonesia di Tebedu di Sarawak oke Tebedu ini sebuah pekan kecil di Sarawak oke pada 12 April 1963 dan 29 Disember 1963 peristiwa berbalas timbakan antara tentera Malaysia dan Indonesia di Kalabakan Sarawak oke ini di Kalabakan ini cinggu di Tawaw oke Kalabakan itu dalam 1 jam setengah ada di Tawaw oke sebuah pekan kecil di sana ada oke berlaku peristiwa konfrontasi Malaysia Indonesia berperanglah memang ramai yang mati pada masa itu oke di sana ada ditubuhkan suatu tubuh dibuat suatu tubuh di kawasan itu oke tempat berlaku peristiwa itu dan kamu tengok di gambarnya ada sinarai nama tentera oke regimen askara Melayu yang terkorban semasa peristiwa konfrontasi kita sama Indonesia pernah berperang oke ada buktinya oke ada di punya tugu peringatan lagi itu di kalabakan oke alright and then pada 2 September 1964 oke berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di labis Johor oke gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia jadi 64 jadi sudah bentuk Malaysia kan kita kan 63 kan jadi sudah bentuk Malaysia pun masih lagi diorang menentang oke jadi menyerang di Johor selesai tangkap ada tuh di punya dokumentari pasal peristiwa oke andai Dr. Ismail Labdur Rahman oke membawa isu serangan ini ke Majelis Keselamatan PBB oke keada provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatif maksudnya yalah Dr. Ismail Menteri Luar kita bawa isu ini ke PBB komplain apa kita dengan PBB minta tolongkan kenapa Indonesia menyerang ya oke jadi provokasi melalui ketenteraan ini ya Malaysia tidak mau balas dengan ketenteraan oke boleh sih bawa perangkan tapi apa kebaikannya jadi Malaysia memilih cara untuk diplomasi boleh runding benda boleh bincang kenapa mau perangkan kenapa mau gaduh kan jadi Dr. Ismail oke dengan kebijaksanannya bawa isu ini ke PBB oke ya pertumbuhan bangsa-bangsa ber satu alright jadi kita tengok apa usaha-usaha untuk menamatkan konfrontasi ini oke kita pergi secara pantas saja oke yang pertama oke bawa ke PBB oke and then kedua Presiden Makapagal menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila oke jadi wakil kita ialah oke ada Dato' Muhammad Ghazali Shafi eh Presiden Filipina pula yang ajak untuk merunding oke Tunggabullah Rahman Putra Hlaj menerima undangan Soekarno oke Presiden Soekarno berjumpa di Tokyo oke lepas itu mereka bincang terangkan kenapa faktor apa tujuan pemutukan Malaysia ya benda belurung dimahkan oke and then langkah keempat Tunggabullah Raza Uksin bermasyarat di Manila oke untuk bincang dengan Manila Jakarta dan Kuala Lumpur oke tiga negara ini oke Malaysia Indonesia dan Filipina untuk bincang tentang pemutukan Malaysia and then kelima Tunggabullah Rahman menghadiri mesyuarat bersama Presiden Soekarno dan Presiden Makapagal di Manila pada Ogos 1963 oke untuk bincang oke tentang pemutukan Malaysia dan minta supaya Indonesia Indonesia dan Filipina menerima oke Malaysia alright terutamanya oke selepas PBB buat penilaian kan tentang apa sokongan rakyat Sabah dan Sarawak terhadap pemutukan Malaysia jadi Filipina dan Indonesia kan akur lah dengan apa keputusan yang dibuat oleh PBB kan oke jadi Tunggabullah Rahman yang menjelaskan kepada mereka oke and then apalagi keenam sudah keenam oke Malaysia Indonesia dan Filipina berunding lagi oke lepas itu di Thailand oke di Bangkok Thailand lepas itu bawa pergi ke Jepun Tokyo Jepun mereka bermusyarat disanalah oke jadi disini Thailand yang menjadi orang tengah oke antara Malaysia Indonesia dan Filipina alright and then seterusnya yang langkah ketujuh peralian kepemimpinan Indonesia oke 1965 oke menamatkan konfrontasi sebab Soekarno sudah turun jadi naik Soeharto oke jadi Soeharto ini ya dia oke tidak menentang menyokong oke pembentukan Malaysia oke and then mereka lantik General Tentra yang baru dan merunding untuk tamatkan konfrontasi oke sampai 65 masih uterus sana and then ke-8 1966 Indonesia umumkan tamat sudah oke berhenti sudah konfrontasi berapa tahun 3 tahun juga oke and then ke-9 Tun Abdul Razak Husin menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966 jadi Tun Abdul Razak Husin dan oke Presiden Soeharto pada masa itu oke mereka tandatangan perjanjian persetujuan lah bila orang aman lah sudah oke ternatangan normalisasi kita menerima oke saling menerima antara satu sama lain dan anggap macam adik-adik sudah sampailah sekarang hubungan Malaysia dan Indonesia sangat rapat oke sejak 1966 right tidak sudah bergaduh-bergaduh apa oke tapi sampai sekarang masih ada lagi sentimen yang benci dengan Malaysia masih ada orang-orang tua yang di Indonesia masih ada yang benci dengan Malaysia oke kebencian itu dari yang zaman konfrontasi dibawa kepada anak cucunya sampai sekarang lagi oke masih-masih lagi berlegar kalau ada lawan bola antara Malaysia dan Indonesia masih ada lagi muncul perkataan ganjang Malaysia itu sudah lah oke oke orang punya patriotisme ufo lebih-lebih kan ya jadi benda itu tidak sepatutnya berlaku lah ya tapi orang Indonesia yang educated yang puam sejarah orang tidak lagi itu kan gulungan-gulungan yang orang-orang kampung yang masih begitu pemikirannya masih lagi laungkan slogan ganjang Malaysia mungkin tidak pernah pergi Malaysia oke oke alright jadi kesimpulannya disini ialah oke konfrontasi ini memberi pengalaman kepada negara kita bagaimana untuk menguruskan krisis oke bagaimana menguruskan oke apa konfrontasi penentangan daripada negara luar terutamanya negara jiran oke dan respek lah kepada pemimpin negara kita pada masa itu yang berjaya yang menguruskan oke berjaya menyelesaikan konfrontasi ini oke tidak perlu berperang selesai dengan bukan dengan cara berperang selesai dengan cara diplo masih benar boleh bincang lah kenapa mau gaduh kan oke alright jadi pembentukan Malaysia 63 berjalan lancar lepas itu konfrontasi sampai 66 lepas itu aman sudah oke jadi settle pembentukan Malaysia jadi dalam 26 nanti kita akan cerita tentang oke apa cabaran negara kita selepas pembentukan Malaysia lepas bentuk Malaysia apa negara kita buat oke apa yang masalah lain pula yang kita hadapi kan sebelum ini penentangan daripada Indonesia oke sudah saya tahu lepas itu apa pula yang berlaku apa lagi cabarannya oke apa yang kita mau capai sebenarnya dalam negara kita apa yang pemimpin kita perlu buat selepas membentuk negara yang baru ini Malaysia oke jadi itu kita akan belajar nanti itu kita bincang di video yang akan datang alright oke itu saja daripada cikgu kalau ada yang kurang faham boleh tanya cikgu kamu oke jangan tanya saya cikgu kamu lebih pandai lebih tahu lebih pakar dalam sejarah ini oke and then selamat mengulang kaji oke good luck for you SPM bye bye take care selamat menikmati